Berbicara soal pengetahuan bukan hanya sekedar mengenai ilmu yang disampaikan kepada setiap anak didik. Tetapi lebih dari itu, guru juga harus bertindak, bersikap, dan memiliki rasa sabar yang luas. Menjadi seorang guru di usia muda tentu memiliki keuntungan dan tantangannya tersendiri. Anak-anak tentu tidak hanya membutuhkan seorang guru yang berpenampilan bagus, namun mereka butuh seorang guru yang mampu mendidik dan menjadi panutan bagi mereka. Perkenalkan, namanya Marlin Juliana, salah satu guru sekolah berasrama Atambua, Timur Tengah Utara, NTT. Menghadapi setiap anak dengan latar belakang yang berbeda-beda, ditambah kemampuan mereka yang masih minim, adalah makanan sehari-hari yang dihadapi Marlin di sekolah berasrama Atambua. Dalam proses ini, dia menemukan bahwa ada anak yang sangat cepat dalam memahami materi akademik, namun lambat dalam hal non-akademik, dan begitu pun sebaliknya. Tantangan terbesar Marlin saat berhadapan dengan anak-anak yang memiliki karakter yang berbeda adalah Marlin harus mampu memahami kebutuhan setiap anak. Ia harus tahu bagaimana ia harus bersikap dengan masing-masing mereka di setiap situasi. Marlin yang masih belum berkeluarga dan memiliki anak, menyadari bahwa ia tetap harus menjadi contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak didiknya. Selain karakter anak, salah satu tantangan yang Marlin hadapi di kelas ialah anak yang kurang berinisiatif untuk menolong dirinya sendiri dari ketidakmampuannya dalam memahami materi tertentu, meskipun sudah dibantu oleh teman lain ataupun guru-guru. Marlin percaya bahwa setiap hari adalah proses belajar dan kesempatan bagi setiap anak untuk memperbaiki diri demi menjadi calon-calon pemimpin yang berkualitas di masa depan. Karena di dunia ini tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanyalah anak yang malas. Semua tantangan yang ia hadapi selalu terasa ringan di pundaknya, tatkala ia melihat harinya yang diwarnai dengan anak-anak sopan yang mengucapkan salam dan menebarkan senyum. Anak-anak jenaka yang selalu menghibur saat bekerja di kebun, dan juga saat melihat ekspresi-ekspresi lucu mereka ketika memperdebatkan topik-topik sederhana di kelas. Marlin berharap bahwa keberadaannya di sini bisa menjadi panutan dan membawa dampak yang baik bagi anak di sekolah berasrama Atambua. Terima kasih kepada Bapak Ibu Orang Tua Asuh yang telah setia mendukung program Sekolah Berasrama demi kemajuan pendidikan bagi anak-anak di Sekolah Berasrama Atambua. Helping people live a better life.